Dari segi pengembangan diri, kayak aku bisa gimana aku Oke, teman-teman refaktoris semua, disini aku udah sama Mbak Karolin ya Mungkin untuk lebih jelasnya biar Mbak Karolin perkenalkan diri Perkenalkan nama saya Karolin Asteria Kaizar Aryani Di refaktori ini, divisi saya adalah sebagai technical writer Di refaktori sendiri, saya berkarir kurang lebih sudah satu tahun ini sih Mas Sudah satu tahun di refaktori, IP Batch berapa dulu? IP Batch 12 Oke, IP Batch 12 ya Perjalanan di IP sendiri nih Mbak Apa namanya, untuk intensive pairing dulu dan sekarang Sekarang ada bedanya nggak sih yang dari Mbak Karolin lihat nih? Iya, ada bedanya Kalau dulu kan ketika aku IP belum ada kayak pre-course, pre-IP Oke Kalau sekarang itu ada sistemnya pre-course dulu, pre-IP dulu Baru dia bisa ke IP gitu sih Mas Kalau menurutku lebih baik ada persiapannya ya Jadi kayak kita masuk di sini tuh Materi-materi yang diberikan tuh udah ada gambarannya Udah matang Jadi ya kita siap lah untuk apa namanya Bekerja di sini gitu Kalau dulu Mbak Karolin sendiri nih kan belum ada pre-course, pre-IP Iya Langsung bener-bener dateng ke pre-IP Ke intensive pairing Terus ditugaskan dengan tax-tax yang real Lalu gimana rasanya dulu? Dulu awalnya ini ya kaget ya Karena langsung dikasih tas real kayak gitu Tapi kan dulu ada sistem apa? Pairing gitu ya Ada mentornya Jadi mentor ini bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan, membantu Tapi di sisi lain kita harus berusaha dulu untuk menyelesaikan tas tersebut gitu sih Mas Oke berarti untuk secara intensif sendiri Kalau dulu memang bener-bener intensif ya dengan pairing kita satu-satu gitu ya Iya Kalau sekarang kan lebih berbeda nih Iya Menurut proyek masing-masing kalau sekarang kan? Menurut proyek masing-masing iya Oke Dari Mbak Karolin nih selama sudah hampir berapa tahun tadi? Satu tahun sih Satu tahun di Refactory ya? Iya Apa yang sudah didapat nih Mbak? Banyak sih pengalaman yang didapat itu Terutama apa ya dari segi Dari segi pengembangan diri Kayak aku bisa Gimana aku bisa menyelesai Apa ya? Mikir cara menyelesaikan tas tersebut Terus kayak bertanggung jawab atas tas yang diberikan Terus Mengatur time Apa ya? Ya manajemen untuk menyelesaikan tas itu Manajemen waktunya ya? Ya manajemen waktunya Kalau di sisi lain dari proyek kayak gitu kita dapat banyak hal sih Dari segi skill Terus habis itu Belajar juga flow 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 bisnis Terus apa namanya Ya komunikasi Banyak hal sih yang didapat gitu sih mas Ngomongin proyek tadi Proyek yang paling menarik dari Mbak Karolin apa sih? Mungkin Kalau aku ada biopharma sama MNC ya Karena sama-sama Memang proyek besar kayak gitu Kalau MNC itu Aladin Mall E-commerce gitu kan Jadi usernya banyak Jadi kayak Menarik sih ketika Apa namanya Ikut langsung Apa namanya Develop itu Ya sebagai KE kemarin gitu Di luar sana kan Banyak yang pengen Apa namanya Istilahnya Benar-benar Terjun Bekerja Terus Belajar Yang Istilahnya dalam tanda kutip Mereka belum Yakin dengan kemampuan mereka Ada gak sih? Mungkin kata-kata untuk Orang-orang atau teman-teman kita yang di luar sana yang belum yakin Paling buat teman-teman yang belum yakin Bisa Meyakinkan dirinya sendiri Pertama bisa Buka-buka materinya Belajar Apa yang Memang Kamu mau daftarkan Di IP itu Kan ada beberapa stack kayak KE, front-end Back-end Kayak gitu Setelah itu Ya Kalau memang udah mantap Dengan persiapan dirinya Mungkin bisa Mendaftar Lalu Mungkin mengikuti Apa namanya Alur-alur selanjutnya yang dari Refaktori Itu sih Oke Mungkin itu aja sih Mbak Karolin Ya Mas Terima kasih atas Dedikasinya di Refaktori Kontribusinya di Refaktori Semoga Mbak Karolin di luar sana Bisa lebih sukses lagi Bisa lebih bermanfaat untuk orang lain Semangat terus Mbak Ya Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you